Kepada para pelaku Ini adalah daerah kekuasaan kami Jangan lewati batas ini Jangan campuri apa yang terjadi di sini Karena kalian penonton Kalian adalah orang luar Jangan rubah cerita yang telah kami susun Jangan belokan cerita yang telah kami rencanakan Karena kalian adalah penonton Kalian adalah orang luar Kalian harus diam Panggung seluas ini Hanya untuk kami Apa yang terjadi di sini Jangan ditawar-tawar lagi Panggung seluas ini Hanya untuk kami Jangan coba Bawa pertanyaan-pertanyaan berbahaya Kedalam permainan ini Panggung seluas ini Hanya untuk kami Kalian harus bayar kami Untuk membiayai Apa yang kami kerjakan di sini Biarkan kami Menjalankan kekuasaan kami Tontonlah Tempatmu Di situ Solo 21 November 1991 1991 Aku bukan artis Pembuat berita Tapi aku Memang selalu kabar buruk Buat penguasa Puisiku Bukan puisi Tapi Kata-kata gelap Yang berkeringat Dan berdesakan Mencari jalan Ia tak mati-mati Meski bola mataku diganti Ia tak mati-mati Meski bercerai dengan rumah Itusuk-tusuk sepi Ia tak mati-mati Telah ku bayar yang dia minta Umur Tenaga Luka Kata-kata itu selalu menagih Padaku Ia selalu berkata Kau masih hidup Aku memang masih utuh Dan kata-kata Belum binasa 18 Juni 1997 Nyanyian akar rumput Karya Wiji Tukul Jalan raya dilebarkan Kami terusir Mendirikan kampung Digusur Kami pindah-pindah Menempel di tembok-tembok Dicabut Terbuang Kami rumput Butuh tanah Dengar Ayo gabung ke kami Biar jadi mimpi buruk presiden Juli 1988 Tetangga sebelahku Karya Wiji Tukul Tetangga sebelahku Pintar bikin suling bambu Dan memainkan banyak langku Tetangga sebelahku Kerap pinjam gitar Nyanyi sama anak-anaknya Kuping sebelahnya rusak Dipopor senapan Tetangga sebelahku Hidup bagai dalam benteng Melongok-longok selalu Membaca bahaya Tetangga sebelahku Diteror masa lalu Kalangan Solo November 1991 Aku Nganggur lagi Semalam Ibu tidur di kasur Jam dua lebih Aku menulis puisi Aku duduk Menghadap meja Ibu kelap-kelip Matanya Ngitung uang Jam enam sore Bapak pulang kerja Setelah makan sepiring Lalu mandi Tanpa sabun Tadi siang Ibu bertanya Kepadaku Kapan Ada uang Jam setengah tujuh malam Aku berangkat Latihan teater Apakah seni Bisa memperbaiki hidup? Aspaleleh Tengah hari Silau aku Oleh sinar matahari Gedung-gedung Baru berdiri Dimakan Pembangunan Jalan kiri kanan Dilebarkan Becak-becak Melompong di pinggiran Yang jalan kaki Yang digenjot Yang jalan bensin Semua Ingin jalan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Prisya Zalia Faustin Dari kelas 12 IPA 2 Pada kesempatan kali ini Saya akan membuat video Membaca puisi Sebagai ujian praktik Bahasa Indonesia Ucapkan kata-katamu Karya Wiji Tukul Jika kau tak sanggup Lagi bertanya Kau akan ditenggelamkan Keputusan-keputusan Jika kau tahan Kata-katamu Mulutmu tak bisa Mengucapkan Apa mahumu terampas Kau akan diperlakukan Seperti batu Dibuang Dipungut Atau dicabut Seperti rumput Atau mengangah Diisi apa saja Menerima Tak bisa ambil Tak bisa ambil bagian Jika kau tak berani Lagi bertanya Kita akan jadi korban Keputusan-keputusan Jangan kau penjarakan Ucapanmu Jika kau menghamba Pada ketakutan Kita akan memperpanjang Barisan perbudakan Ceritakanlah ini Kepada siapapun Karya Wiji Tukun Panas campur debu Terbawa angin Kemana-mana Koran hari ini Memberitakan Kedungombo Menyusut Kekeringan Korban Pembangunan Dan muncul Kembali Kepermukaan Tanah-tanah Bengkak Pohon-pohon Besar Malah melintang Makam-makam Bangkit Dari ingatan Mereka Yang dulu Diam Kali ini Cerita itu Siapa yang akan Membantah Dasar waduk ini Dulu Dusun rumah-rumah Waktu juga Yang menyingkap Retorika penguasa Walau senjata Ditodongkan Kepadamu Walau sepatu Di atas Kepalamu Di atas Kepalaku Di atas Kepala kita Ceritakanlah Ini kepada Siapapun Sebab Cerita ini Belum tamat Sekian Persembahan Puisi dari saya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Puisi menolak patuh Karya Wiji Tukul Walau penguasa Menyatakan Keadaan darurat Dan memperlakukan Jam malam Kegempiraanku Kegempiraanku Tak akan Berubah Seperti Kupu-kupu Sayapnya tetap Indah Meski air Kali keruh Pertarungan Pertarungan Para jenderal Tak ada Sangkut pautnya Dengan Dengan kebahagiaanku Dengan kebahagiaanku Seperti cuaca yang kacau Hujan 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 Angin kencang Serta terik Panas Tidak akan Mempersempit Atau Memperluas Langit Lapar Tetap Lapar Tentara Di jalan-jalan Raya Pidato Kenegaraan Atau Siaran Pemerintah Tentang Kenaikan Pendapatan Rakyat Tidak akan Mengubah Lapar Dan terbitnya Kata-kata Dalam Diriku Tak bisa Tak bisa Dicegah Bagaimana Kau akan Membungkamku Penjara Sekalipun Tak bakal Mampu Mendidikku Jadi Patuh Sajak Ibu Karya Wiji Tukul Ibu Pernah Mengusirku Minggat Dari rumah Tetapi Menangis Ketika Aku Susah Ibu Tak bisa Memejamkan Mata Bila Adikku Tak bisa Tidur Karena Lapar Ibu Akan Marah Besar Bila Kami Merebut Jatah Makan Yang Bukan Hak Kami Ibuku Memberi Pelajaran Keadilan Dengan Kasih Sayang Ketabahan Ibuku Mengubah Rasa Sayur Murah Jadi Sedap Ibu Menangis Ketika Aku Mendapat Susah Ibu Menangis Ketika Aku Bahagia Ibu Menangis Ketika Adikku Mencuri Sepeda Ibu Menangis Ketika Adikku Keluar Penjara Ibu 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 Adalah Hati Yang Rela Menerima Selalu Disakiti Oleh Anak Anak Penuh Maaf Dan Ampun Kasih Sayang Ibu Adalah Kilau Sinar Kegaiban Tuhan Membangkitkan Haru Insan Dengan Kebajikan Ibu Mengenalkan Aku Kepada Tuhan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Raisha Kami Marashid Dari 12 Ika 2 Akan Membacakan Puisi Kari Wujitukul Mendongkel Orang-orang Pintar Kudongkel Keluar Orang-orang Pintar Dari Dalam Kepalaku Aku Tak tergetar Lagi Oleh Mulut Orang-orang Pintar Yang Bersemangat Ketika Berbicara Dunia Bergerak Bukan Karena Omongan Para Pembicara Dalam Ruang Seminar Mengucapannya Dimuat Di halaman Surat Kabar Mungkin Pembaca Terkagum-kagum Tapi Dunia Tak bergerak Setelah Surat Kabar Itu Dilipat Derita Sudah Naik Selah Kau Lempar Aku Dalam Gelap Hingga Hidupku Menjadi Gelap Kau Siksa Aku Salat Keras Hingga Aku Makin Mengeras Kau Paksa Aku Menunduk Tapi Keputusanku Tambah Tegak Darah Sudah Kau Teteskan Dari Bibirku Luka Sudah Kau Bilurkan Kesekujur Tubuhku Cahaya Sudah Kau Rampas Dari Biji Mataku Derita Sudah Naik Seleher Kau Menindas Sampai Di Luar Batas Monumen Bambu Runcing Karya Wiji Tukur Monumen Bambu Runcing Di Tengah Kota Menuding Dan Berteriak Merdeka Di Kakinya Tak Jemung Juga Pedagang Berderet Deret Walau Berulang Ulang Dihalau Petugas Kebersihan Tanah Karya Wiji Tukur Tanah Mestinya Dibagi-bagi Jika Cuma Segelintir Orang Yang Menguasai Bagaimana Hari Esok Mutani Tanah Mestinya Ditanami Sebab Hidup Tidak Hanya Hari Ini Jika Sawah Diratakan Rimbun Pohon Dirubukan Apa Yang Kita Harap Dari Cerobong Asap Besi Hari Ini Aku Mimpi Buruk Kali Seekor Burung Kecil Menanti Induknya Di Dalam Sangkarnya Yang Gemertak Dimakan Sapi Hujan Hujan Karya Wiji Tukul Mendung Hitam Tebal Masukkan Itu Jemuran Dan Bantal Bantal Periksa Lagi Genting Genting Barangkali Bocornya Pindah Udara Gerah Ruangan Gelap Listrik Tak Nyala Mana Anak Kita Hujan Hujan Akan Lebat Lagi Nampaknya Semoga Tanpa Angin Keras Burung Burung Parkit Itu Masih Berkicau Juga Dalam Kandangnya Burung Burung Parkit Itu Apakah Juga Ingin Punya Rumah Sendiri Seperti Kami Puisi Sikap Karya Wiji Tukun Maunya Mulutmu Bicara Terus Tapi Telingamu Tak Mau Mendengar Maumu Aku Ini Jadi Pendengar Terus Bisu Kamu Memang Punya Teng Tapi Salah Besar Kamu Kalau Karena Itu Aku Lantas Manut Andai Benar Ada Kehidupan Lagi Nanti Maka Akan Kuceritakan Kepada Semua Makhluk Bahwa Sepanjang Umurku Dulu Telah Kuletakkan Rasa Takut Itu Ditumitku Dan Kuhabiskan Hidupku Untuk Menentangmu Hei Penguasa Zain Kuletakkan